Selalu seru ya, selalu menarik gitu kalau melihat Lika-Liku Timnas Sepak Bola Indonesia. Nah untuk membahasnya bergabung bersama kami ada Kesit Behandoyo, pengamat sepak bola. Mas Kesit, selamat malam. Selamat malam Mbak Tupa. Mas Kesit, melihat pemecatan dari Simon Beckman di tengah kontraknya saat ini kan harusnya 2 tahun sampai 2020 ya, sampai kualifikasi. Efektif nggak sih kalau menurut Mas Kesit kalau melihat dari Timnas sendiri, kondisi Timnas dan juga kondisi PSSI saat ini? Iya memang kalau kita bicara soal pemecatan seorang pelatih dalam sebuah tim tujuannya kan 2 ya Mbak ya. Pertama adalah agar setelah ada pergantian pelatih, tim itu akan menjadi lebih bagus atau kebaliknya. Jadi setiap pemecatan seorang pelatih itu kan implikasinya menjadi 2, bisa menjadi baik atau makin buruk kan begitu. Tapi saya pikir sebagai solusi di tengah terkurutnya tim kita di 4 pertandingan grup G Piala Dunia, Kejadian Piala Dunia memang apa yang diperlihatkan oleh Simon McManomey menurut saya memang sangat bertolak belakang dengan hasil yang pernah dia catat Misalnya ketika dia menangani Timnas Filipina atau ketika dia menangani Tim Liga 1, Bayangkara FD ya. Mungkin masyarakat terkejut ya setelah melihat Timnasional loh, kok tidak ada kemajuan yang berarti ya. Tapi justru sebaliknya Timnas kita mengalami sebuah kemunduran yang menurut saya sangat parah gitu ya. Kita dari 4 kali bertanding kebobolan 14 gol, ya ini sesuatu yang menurut saya sangat memalukan gitu ya. Tim kita tampil begitu anti klimak dan tidak memperlihatkan sebagai sebuah kekuatan yang baik di percaingan itu. Padahal kan disitu kita lawan-lawannya kan lawan-lawan yang sering dihadapi, ya ada Malaysia, ada Vietnam, kemudian ada Thailand, kecuali ini Emirat Arab ya. Kalau mas Kesit ngeliatnya strategi yang dilakukan oleh Simon McManomey dengan pelatih-pelatih Indonesia sebelumnya, sama atau memang ada strategi yang berbeda yang ternyata dianggap mungkin gagal gitu? Saya justru melihat dari 4 pertandingan yang ada, saya tidak melihat gitu, apa sih sebenarnya ini bentuk permainan yang coba dihadirkan oleh Simon gitu. Sebenarnya tidak terlihat pola yang bisa dijadikan pegangan ketika dia mengawali pertandingan di persaingan grup G, kemudian dilanjutkan dengan pertandingan-pertandingan berikutnya gitu ya. Sehingga ya wajar kalau masyarakat melihat loh, ini apa sih yang dibuat oleh Simon gitu, kok sama sekali tidak terlihat gitu. Tim yang sebelumnya kita kadang-kadang akan bisa lah bersaing misalnya dengan Malaysia atau dengan Vietnam gitu ya. Tapi ternyata justru sangat di luar dugaan ya. Jadi masyarakat juga wajar kalau kemudian ada tuntutan bahwa Simon sebaiknya dipecat saja begitu. Oke, nah kalau kita flashback nih selama ini drama kursi kepemimpinan dari Timnas, kayaknya belum membuahkan prestasi yang signifikan gitu dalam eksistensi Timnas. Tapi sebetulnya apa mas Kesit yang salah di sini? Iya, jadi memang banyak ya persoalan yang dihadapi oleh Timnas kita. Kalau kita amati sejak Tim ini terbentuk, kan awal-awalnya ada semacam keluhan karena persiapan yang tidak efektif. Jadwal kompetisi yang padat, yang tidak bisa menyesuaikan dengan kepentingan Timnas. Pemain-pemain yang dihadirkan juga sudah berada dalam kondisi yang performnya tidak bagus karena sudah kelelahan di kompetisi. Jadi ini salah satu faktornya. Kemudian juga ya sekali lagi kepintaran dari Timan yang tidak terlihat ketika dia menerima tugas ini dengan keadaan yang tadi saya sebutkan, namun tidak ada upaya untuk mencari solusi, paling tidak memperlihatkan bahwa tim kita punya greget gitu loh. Walaupun misalnya kita tidak mampu banyak untuk bisa bersaing. Mas Kesit, kita mendengar dari PSSI sendiri, dari exko PSSI kemarin, ada nama yang disebut, ada Sinta Yong dari Korea, kemudian ada Louis Mia, mantan pelatih Indonesia yang juga kontraknya nggak diperpanjang gitu dulu ya. Nah kalau menurut Mas Kesit, siapa layak untuk masuk sebagai pelatih? Kalau melihat Louis Mia, cepak terjangnya seperti apa? Ya saya kira Louis Mia siapapun tahu lah ya, bahwa dia adalah pelatih yang punya kualitas. Pelatih yang sebenarnya sudah mulai memberikan hasil yang cukup signifikan di tim nasional kita. Karena apa yang diperlisatkan oleh Louis Mia sepanjang dia menang di tim nasional, sebenarnya grafiknya cukup bagus, menurut saya cukup bagus grafiknya walaupun memang belum memberikan hasil yang optimal. Tapi kan ini proses ya, ketika Louis Mia menangani tim nasional kita dengan bayaran yang memang lumayan dahsyat, kemudian juga dengan kemampuan dia dan kapasitas dia sebagai pelatih. Ya menurut saya dia pelatih yang kaliberi internasional, ya wajar ya. Jadi saya kira apa yang diperlihatkan Mia sebenarnya bisa dituruskan. Kalau misalnya PSSI kemudian mau mempercayakan lagi ya bagus, karena kan sudah hafal dia. Dia sudah hafal dengan kondisi perso-fobol Indonesia, dia juga sangat mencintai Indonesia dan juga tahu karakter-karakter dari pemain-pemain Indonesia. Mas Kusir tadi menyinggung kata-kata bayaran saya jadi kepikiran gitu. Kan Simon McManam ini nggak sesuai dengan kontraknya, nggak sampai 2020 artinya hanya sebentar begitu. Dan harus ada kompensasi yang dibayarkan oleh PSSI, betul tidak? Iya, biasanya kan kalau kontrak seorang pelatih ya itu, entah pelatih klub atau pelatih tim nasional, biasanya dalam klausul perjanjiannya pasti disebutkan kalau misalnya dia mengalami kegagalan, ya resiko yang paling pahit ya dia dipecatkan gitu. Dan tentunya adalah kompensasi yang diberikan. Tapi kalau melihat hasil yang diperlihatkan oleh Simon, ya saya pikir dia pasti juga paham gitu. Jadi dia juga pasti akan menerima, walaupun masih ada tugas lagi menghadapi Malaysia baru setelah itu dia nafas dari jabatan. Mas Kesit, singkat saja terakhir, kita tahu kepengurusan PSSI yang baru ini cukup jadi kontroversi. Nampak akan ada perubahan masif nggak sih dalam ekosistem sepak bola tanah air? Ya harapan saya begitu ya, ada sebuah perubahan yang sangat signifikan karena di tengah stigma negatif terhadap kepengurusan di PSSI sebelumnya ya, dan masih ada wajah-wajah lama yang selama ini juga disorot cukup negatif. Saya kira di bawah kepengurinan Pak Iwan Bule, Pak Iwan Bule bisa mengambil satu keberanian lah ya. Berani mengambil sebuah sikap dan berani juga menentukan bahwa arah sepak bola Indonesia ini harus begini. Orang-orang yang memang hanya akan menjadikan PSSI sebagai tempat untuk mencari uang, barangkali berarti itu kepentingan diri sendiri ya, sudah suagarnya yang dikasih tempat. Kita harapkan ada gebrakan baru dari tim Nas Indonesia, dari PSSI juga, mengingat ada penggantian yang besar dan juga pemecatan Simon McMenemy ini ya, jadi keputusan yang cukup mengagetkan. Mas Kesit, Behando, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sianan Indonesia Kenaknik.